Assalamualaikum sahabat bunda kiki Semoga selalu sehat dan ceria ya Teman, kali ini saya akan membuat gulai ikan tenggiri dan ikan kui yang sangat lezat Ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya Oke teman, saya akan mulai membakar ikan tenggiri dan ikan kui dengan menggunakan sambut kelapa Dan disini juga ada arang Nah, hasil pembakaran yang dilakukan dengan menggunakan sambut kelapa hasilnya akan lebih harum Inilah ikan kui yang sedang saya bakar Sebagian sudah matang Nah, ini ada bahan-bahannya terdapat disini Ya teman, ini adalah ikan tenggiri yang sudah saya bakar Kemudian ini adalah ikan kui Teman, disini ada dua jenis sayuran yang saya gunakan Yaitu kacang panjang, terong ungu, terong hijau, terong ungu ini Nah, dua jenis sayuran ini berguna untuk menetralisir kolesterol yang terdapat pada santan Karena gulai ini menggunakan santan Makanya saya berikan kacang panjang dan terong Selanjutnya, ini cabai merah Sesuai selera jumlanya Satu buah tomat Empat butir bawang putih Dan bawang merah Setengah butir kelapa Yang sudah dibuat santan Ini adalah kunyit yang sudah dihaluskan Dan ini lengkuas juga sudah saya haluskan Nah, semua bumbu akan kita haluskan menjadi satu Sebetulnya kunyit dan lengkuas tidak dihaluskan lagi Tidak apa-apa ya teman Karena sebetulnya sudah halus Cuma saya hanya ingin Agar tercampur jadi satu Pada saat menghaluskan cabai Ya, cabai merah Bawang merah Kemudian bawang putih Ini akan kita haluskan semuanya Dan satu buah tomat Oke Sekarang semua bumbu Kita haluskan ya teman Ini kita haluskan dengan menggunakan blender Ya, sudah halus Lalu tuangkan bumbu ini ke wadah untuk dimasak Aduk terus sampai airnya kering ya teman Nah, setelah kering Berikan Minyak goreng Untuk menumis Secukupnya kita berikan minyak gorengnya Ya, terus kita tumis Bumbu ini Sampai baunya harum Kemudian Masukkan Kacang panjangnya Ya, masukkan juga Terongnya Tambahkan air secukupnya Kemudian santan Masukkan separuh dulu ya teman Nah, ini ikan kita masukkan Perlahan Satu persatu Usahakan ikan jangan sampai hancur Jadi Biar terendam dengan bumbu Dan jangan dibolak-balik Kalau dibolak-balik nanti akan hancur Berikutnya adalah Ikan tenggiri Ya Kita masukkan ikan tenggiri Ikan ini sangat Lezat Banget Ya teman Apabila kita Masak seperti ini Kemudian Tambahkan Sisa santan tadi Oke Sampai habis Biarkan Kuah gulai ini Mendidih Oke Berikan Dua sendok Teh Gula Satu sendok Teh Garam Atau menurut selera Ya teman Dan setengah Sendok Teh Menyedap Rasa ayam Nah ini Sudah masak Ikannya Jadi gulai Ikan Kue Dan Ikan Tenggiri Ya Yang saya Padukan Dengan Terong Dan Kacang panjang Karena terong Dan kacang panjang Ini sangat Berguna Untuk Menetralisir Kolesterol Yang terdapat Pada santan Oke teman Ikan ini Rasanya Lezat Banget Ya kuahnya juga Sangat Gurih Oke Sekarang Saya akan Mencoba Airnya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Lezat banget Ya teman Selamat Mencoba Terima kasih Jangan lupa Subscribe Ya Selamat 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 Selamat